Ya pemirsa, meski sempat ditudah, gelaran pleno rekapitulasi suara di tingkat kejambatan dimulai kembali pada Rabu 20 Februari 2024. Rapat pleno di salah satu kejambatan di Kota Jambi diwarnai degam perdebatan. Rapat pleno rekapitulasi suara di kejambatan Kota Paru, Kota Jambi diwarnai perdebatan pada Rabu 20 Februari 2024. Hal ini disebabkan adanya caleg yang hadir saat pemungutan suara di TPS saat pemilihan pada 14 Februari 2024 lalu. Awalnya rapat pleno yang dimulai pukul 8.00 waktu Indonesia Parat berjalan lancar tanpa ada perdebatan atau interupsi dari peserta. Namun sekitar pukul 23.58 waktu Indonesia Parat, peserta mulai memberikan interupsi dan bantahan. Diawali peserta yang protes mengenai banyaknya coretan TIP-X di surat suara yang dipresentasikan. Sehingga Ketua TPS 14 Elena diminta memberikan klarifikasi. Dalam klarifikasinya, ia mengatakan coretan TIP-X itu disebabkan oleh petugas yang kelelahan karena mengimput data sekitar pukul 4.00 waktu Indonesia Parat. Ia menambahkan di sana juga turut hadir caleg pan nomor urut 4 Rio Ramadhan yang ikut memantau penghitungan suara dikarenakan saksi perwakilannya yang pulang lebih awal. Sontak para saksi yang hadir menjadi heboh dan meminta penghitungan surat suara ulang karena menduka hal ini terindikasi kecurangan. Kemarin sih Bapak Ibu, kita itu sudah mengalami penghitungannya 218. Tapi pas kita pulang, kok kurang gitu loh. Jadi kita kemarin jumpa 2,2 itu 217. Nah disitu kan, sekali kita umpam lagi penghitungan dari penghitungan Cipularno-nya itu ketemu di 218. Gitu Pak. Tapi kenapa penghitungan yang tersisa? Masalahnya gini, kaki-kaki itu kan penghitungannya sudah di ujung nih. Di jam 4 subuh, kita mungkin posisi sudah nantuk Pak. Jadi kita sudah nggak fokus ke situ banget gitu. Padahal kita sudah berusaha untuk melegin mata gitu kan. Jadi kita sebisa mungkin ngelihat itu pun sudah kayak sama-sama kemarin itu udah bisa nggak istilahat dulu sejenak gitu kan. Tapi tuntutan saksi di situ ada saksikan tuh sama calegnya langsung. Langsung ada calegnya di situ. Calegnya itu kebetulan di nomor 4. Atas mana, ya warna dan. Nah, ya calegnya langsung. Ada saksinya juga di situ. Tapi saksikan langsung di situ karena dia masih gadis katanya kan. Ini nggak pulang dia. Jadi nggak sampai selesai. Tapi dari perwakilan calegnya aja. Tidak ada masalah dengan beliau sebenarnya. Tapi mereka bilang oke-oke gitu. Kami bilang disini salah penghitungan. Menyikapi hal tersebut, Ketua Panitia Pengawas Kecamatan Kota Baru, Rahmat Syah Sirekar, menurut memberikan penjelasan mengenai temuannya. Menurutnya berdasarkan keterangan petugas di lokasi yang bertugas saat hari penghitungan suara, Caleg Pan nomor 4 atas nama Rio Ramadhan hanya hadir sebentar dan memantau dari luar TPS. Ya, jadi kita sudah terlustur informasi tersebut dari PTPS kita, Pengawas Kecamatan Kota Baru, Rahmat Syah Sirekar. Menurut informasi dari PTPS kita, itu caleg hanya tidak memasuki area ke tempat pemirian rumah. Jadi yang dibolehkan dalam hal itu memasuki anak-anam ini adalah orang-orang yang disetap mandat ke pantai. Artinya untuk itu clear Pak ya, dari caleg nomor 4 pan itu tidak melanggar aturan begitu ya? Tidak. Tidak ya. Andaikan ya Pak ada caleg yang hadir di situ mengikuti penghitungan suara, itu kalau seperti itu pelanggaran ya? Iya boleh mengikuti, cuman kan dari luar aja batas dari TPS. Bahwa dari luar? Ini bukan termasuk pelanggaran Pak ya? Kalau dari luar mereka ikuti, mereka kan hanya ikuti dari luar, hanya melihat itu tidak ada masalah. Halim Adrian, Jek TV, melaporkan.